Teman-teman, di sini ada yang jualan ikan cupang nggak sih? Nah, kalau misalkan teman-teman ada atau nggak ada, di video ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting, khususnya untuk jualan ikan cupang. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandras, dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, topik kita hari ini sebenarnya cukup unik gitu kan. Gimana caranya teman-teman itu bisa menjual ikan cupang gitu kan ya. Biasanya orang-orang kalau jual ikan cupang itu kan kayak, ya jual ikan cupang harga segini gitu kan ya. Terus motifnya apa aja. Ya, mungkin kurang menarik gitu kan ya. Tapi, gimana sih caranya kita menulis copywriting ya, untuk ikan cupang yang lebih variatif. Jadi, teman-teman nanti bisa dapat gambar gitu kan ya. Nampak waktu-waktu lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ya. Nah, sebelum teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita menulis copywriting-nya, kita akan siapkan bahan-bahannya dulu, teman-teman. Yang pertama, kamu harus tahu dulu target pasannya siapa. Karena saat kamu mengetahui target pasannya siapa, tentu copywriting-nya akan berbeda. Bayangkan jika kamu ingin menulis copywriting untuk orang yang sudah suka dengan ikan cupang, sama orang yang nggak tahu kenapa mereka harus belikan cupang. Itu berbeda tentu ya. Nah, itu yang kita akan bahas di video kali ini. Jadi, gimana caranya kita framing-nya, terus kata-katanya seperti apa, itu yang nanti kita harus berbedakan ya. Kita akan bahas satu-persatu, teman-teman, dari target pasannya. Katakanlah di sini, target pasar kita itu bukan orang yang suka dengan ikan cupang. Jadi, nanti kita akan merangkai copywriting gimana caranya mempersuasi mereka atau memuji mereka agar belikan cupang. Dan, katakanlah di sini kita buat personanya terlebih dahulu ya. Jadi, yang pertama nama ya. Namanya di sini Mama Lisa ya. Usianya 35-50 tahun. Yang jenis selaminya wanita. Tempat tinggalnya Jawa Timur. Nah, tempat tinggalnya juga menentukan ya, teman-teman ya. Karena copywriting itu kan sebenarnya teman-teman bebas ya. Mau pakai kayak bahasa daerah, boleh bahasa daerah tertentu, itu juga boleh disesuaikan dengan target pasarnya. Jadi, nggak harus formal, nggak harus bagus banget. Ya, pekerjaannya katakanlah di sini ibu rumah tangga. Yang mana masalahnya adalah mereka susah ya, mendidik dan mengajarkan anaknya untuk punya tanggung jawab. Saya nggak tahu juga apakah ini masalah ibu-ibu zaman sekarang ya. Tapi, ini contoh ya, di kasus yang kita buat. Yang mana mereka itu punya kesulitan nih. Waduh, mas, saya punya anak, tapi kok saya itu susah nuru dan lain-lain. OBDW ini saya baru saja ya, ini tulisannya kepotong ya. Tapi, nggak apa-apa, saya akan bacakan buat teman-teman. Kedua, keinginannya. Mereka ingin mengubah kebiasaan anaknya yang selalu kecanduan gadget dan mengabaikan sekelilingnya. Ya, jadi, saya nggak tahu juga, tapi mungkin ya, asumsi saya anak-anak, jama sekarang, itu mereka gadget terus. Jadi, sekelilingnya itu diabaikan. Nggak punya tanggung jawab dan apapun itu. Kendala mereka, misalkan mereka nggak tahu ya, tentang ikan cupang, dan mereka nggak tahu, kenapa sih saya harus beli ikan cupang. Public figure-nya, Divini, Reznesia Safira, salah satu public figure yang cukup terkenal, khususnya untuk dunia parenting. Media online-nya, contohnya YouTube dan TikTok, dan kompetennya contohnya nggak ada. Nah, ini buyer persona kita, yang nanti kita akan buat copyright. Yang kedua, produknya ikan cupang ya, di sini katakanlah toko ikan cupang, yang mana, toko ikan cupang ini punya banyak varian warna ikan cupangnya. Jadi, ya, dia jualan banyak ikan cupang gitu kan ya. Terus, fiturnya apalagi? Misalkan di sini, katakanlah fitur dari ikan cupang itu sendiri ya. Kenapa sih orang itu harus berikan cupang? Karena mungkin ya, oh, ikan cupang itu perawatannya nggak terlalu sulit ya, dan makanannya pun harganya terjangkau. Jadi, cocok banget nih, untuk jadi salah satu hewan peliharaan rekomendasi ya. Manfaatnya, ya manfaat itu kan dari apa yang ada di fiturnya ya. Jadi, kalau fitur itu yang berhubungan tentang produknya, manfaat itu yang berhubungan tentang apa yang market akan dapatkan. Ya, katakanlah di sini, oh, kenapa misalkan kalau warnanya banyak? Oh, karena warnanya banyak, ya, si kecil memilih dan lebih senang ya, karena banyak pilihan warna. Jadi, nggak membosankan. Oke? Terus, perawatannya nggak terlalu sulit. Apa kenapa? Ya kan? Karena perawatannya nggak terlalu sulit ya, bunda nggak perlu khawatir tentang, apa ini, tentang perawatan dengan cupang ini. Ya, jadi, salah satu tantangan ya, saat kita itu punya hewan peliharaan itu kan, ah, ribet ah, males ah, mengerawatnya itu ribet. Gitu kan ya, belum harus kayak, misalkan punya kucing gitu kan ya, harus vaksin lah, dan lain-lain gitu kan. Contoh, ya. Nah, terus yang ketiga, itu medianya, media yang digunakan apa, karena, seperti yang kita tahu, teman-teman, menulis copy di landing page, website ataupun media sosial, beda kan. Media sosial, cenderung lebih singkat. Website bisa lebih panjang informasinya. Jadi, itu yang nanti kita bisa sesuaikan. Tapi, katakanlah, contohnya di sini, kita yang menulis copy untuk Instagram dan Facebook. Oke? Nah, ini contoh copywritingnya. Ini contoh copywriting, kalau teman-teman baca ya, saya bacakan dulu ya. Judulnya seperti ini, Cara Terbaru Mendidik Anak Kecil. Menurut alatdokter.com, memiliki hewan peliharaan merupakan salah satu cara untuk mengajari anak empati dan tanggung jawab. Jadi, banyaknya hewan peliharaannya ada, bunda bisa memiliki kanjupang loh. Kenapa? Karena kanjupang itu harga makanan terjangkau, warna-warna yang muda, warna-warna yang jupang tidak mempercantik rumah, dan masih banyak manfaat lainnya. Bunda bisa dapatkan ikan jupang untuk si kecil dengan cara klik link ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini target pasar kita adalah orang yang nggak ngerti kenapa mereka harus belikan jupang. Maka dari itu, kita harus framing mereka dulu. Kenapa mereka harus belikan jupang? Oke? Sebelum kita tarik mereka kenapa harus mereka belikan jupang, kita framing mundur lagi. Kenapa mereka harus beli atau punya hewan peliharaan? Karena target pasarnya adalah ibu-ibu yang ingin mengajarkan tanggung jawab buat anaknya, kita bisa masukkan itu. Jadi poin, salah satu angle dalam menulis copy. Tapi, kalau misalkan saya bilang bahwa, menurut saya, kalau kamu punya hewan peliharaan, anak kamu bisa belajar empati dan tanggung jawab. Itu kurang persuasif. Kenapa? Karena menurut saya. Dan lagi-lagi, siapa saya? Ini sama halnya saat teman-teman menulis copy ya, untuk brand teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bilang, oh, produk ini pasti enak, oh, produk ini bagus banget. Kurang persuasif. Kenapa? Karena kamu yang ngomong. Lagi-lagi, kecap nomor satu. Tapi kalau kamu framing dengan data, mungkin contohnya seperti ini, atau dengan pihak ketiga yang punya brand yang terkuat, menurut hal dokter, memiliki hewan peliharaan merupakan salah satu cara untuk mengajari anak empati dan tanggung jawab. orang akan berpikir, oh iya, dari pihak kedokteran aja ya, hal dokter ya, itu, oh, rekomendasi ini. Oke, kan? Mereka mulai sadar nih. Oh iya, penting banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, hewan peliharaan apa? Baru kita masukin ininya. Baru kita masukin poinnya. Oh, salah satu hewan peliharaannya? Ya, ikan cupang. Jadi, itulah pentingnya saat teman-teman mengetahui betul target pasarnya siapa. Karena saat kita tahu target pasarnya berbeda, katakanlah target pasarnya itu orang yang sudah suka dengan ikan cupang. Ya, kamu bisa langsung jualan kayak gini, misalkan. Ya, kayak di marketplace ya, deskripsi ya. Jual ikan cupang gitu kan. Size-nya ini, gender-nya ini, warnanya ini, pengiriman bisa melalui ekspedisi atau kosen, garansi beli akan mati sampai tujuan, yuk segera memiliki ikan cupang ini. Contohnya bisa seperti itu. Kalau mereka adalah orang yang sudah aware atau sudah sadar tentang ikan cupang. Tapi, kalau mereka belum aware, mereka belum sadar kenapa saya harus punya peliharaan, kenapa saya harus memiliki ikan cupang, tentu copywriting-nya nggak bisa langsung direct kayak gitu. Ya, akan di-skip aja. Makanya dari itu, kamu wajib mengetahui betul siapa target pasar kamu, masalahnya apa, keinginannya apa. Tentunya copywriting-nya nanti bisa disesuaikan. Ya, jadi itulah perbedaannya, teman-teman. Dan itulah gimana sih caranya menulis copy khususnya untuk jualan ikan cupang. Ya, dan mungkin teman-teman, itu aja dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga memberikan wawasan baru buat kamu, gimana caranya. sebenarnya bukan hanya tentang ikan cupangnya aja, tapi gimana caranya kamu framing atau membujuk orang yang darinya mereka itu merasa kayak, ini nggak, saya kayaknya nggak terlalu penting deh. Tapi saat mereka membaca copywriting kita, bahwa mereka akan melihat bahwa, oh ya ini menarik ya. Oke nih, apa nih solusinya gitu kan. Apa sih produknya itu? Ya, itulah pentingnya, apa ya, teman-teman bisa mengetahui lah ya, target pasarannya siapa, dan kamu bisa sesuaikan kalimatnya sehingga bisa lebih bersuasif ya. Itu aja teman-teman dari saya, jika teman-teman di sini suka nonton-nonton video di social media marketer ini yang merasakan bermanfaat, pastikan kamu like ya, ya subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Kalau kamu juga tertarik untuk belajar sama kita secara gratis di kursus online kita, kamu bisa klik website kita langsung atau link di bawah ini, karena sekarang udah ada lima kelas ya, kelas WMarketing, Content Creator, Storytelling, TikTok Marketing, dan Optimasi Isakamisek yang bisa kamu akses secara gratis. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.